halo halo assalamualaikum guys salam sejahtera semoga kalian semua sehat dan tercukupi maaf aku baru buat video ini ya buat balas komen kalian karena ada kesibukan jadi baru sempet buat video kali ini baik yang pertama dari siapa itu kemarin dari semut ireng apa dia tanya susah meledak kata dia kemungkinan kalau susah meledak itu dari ininya guys dari lubang sininya lubang yang jarum ini kalau terlalu besar bisa jadi susah meledak ataupun terlalu kecil baik disini akan aku tunjukin ya lubangnya ya biar aku congkel dulu Hai 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 uh ini sudah aku lem guys jadi susah bukanya ini kan ini kran ini guys buka tutupnya begini ya tutup buka ini jarumnya jarum penyemburnya ini guys aduh kameranya gak bisa fokus nah gini lah ini kan dibuat dari ujungnya korek gas ini guys jadi kalau kebesaran bisa kita kita kecilkan ininya dengan penjepit kita jepit atau kita pukul dikasih landasan yang keras landaskan ke paku atau apa ini kita pukul gini dipukul dari dua sisi atau empat sisi biar bentuknya tidak 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 gepeng ya usahakan tidak gepeng nah itu dikecilkan tapi jangan terlalu kecil kalau terlalu kecil juga susah biasanya ditekan kayak 8 kali atau 10 kali baru mau meledak itu biasanya terlalu kecil suaranya juga juga beda kalau terlalu kecil kan suaranya waktu ditekan itu nah itu kecil banget suaranya kalau besar juga besar banget suaranya bisa kayak kuat gitu nah gitu ya itu aja belakangnya ya kayak gini ininya juga harus presisi ini presisi sama sama tabung tabung gasnya ini kalau ini aku pakai bekas kepalanya lem lem gila itu gas lem alteco itu pas disini nah disini pas nah dia pas kalau pas jadi dia gasnya tidak terbuang disini langsung kesini buangnya gitu ya terus buat temen dari sabah yang yang suruh bongkar apa suruh bongkar kepala tabungnya ini ini baik ini yang ini kemarin sudah aku ganti guys karena karena bocor aku ganti yang baru ini ini kalau udah lama dipakai mungkin rusak juga jadi aku ganti ini aku pakai ini bekas bekas lem eh lem apa nih spray cat spray nah spray pen ini pen ini tekan gini kan ini kepalanya kita potong kepalanya kita potong kita ambil yang ini ini terus kita potong kita gunting ukurannya yang pas dengan ini atau jangan terlalu pas lah biar agak agak kencang nanti pun kita kasih anu lagi kan kita kasih tisu lagi sebelum dipasang kan di sekelilingnya ini kita kita kasih tisu kasih lem kemudian kita pasang ini pasang udah keras baru ininya kita pukul ininya kita pukul dikit ke dalam ini nah biar biar dia biar dia rapet pukul ke dalam kasih lem lagi sini ini pun belum aku isi ini kemarin jatuh jadi penyok gini guys tapi gak masalah selama gak bocor bagaimana kita ngetesnya tau bocor enggak sudah kita isi sebentar kita masukkan ke air aja kalau dia bocor kan keluar gelembung-gelembungnya sama baunya kuat kalau dibuka kayak gini ya guys kayak gini jadi bawaan dari ini biasanya kan ada disini ada pipanya itu kita potong segini kita potong kayak gini jadinya kita potong masuk masuk gini disini kita kasih lem lem gila atau lem korea itu kita kasih tisu sama tebal kemudian kita pasang kesini pasang kesini pasang kesini kemudian kasih tetes lem lagi biar dia kuat nah gitu aja juga bisa kalau yang ukuran segini gitu aja ya guys terus untuk nekannya untuk nekannya gini guys coba kalian dengerin usahakan ini berdiri atau miring gini jangan sampai tebalik karena kalau tebalik 100% gagal ini pun habis guys belum diisi jadi kita coba dulu mau apa enggak ini cukup singkat aja guys coba kalian dengerkan anunya nekannya gini terus kita tutup kita coba berapa kali tekan yang suaranya menurut kalian sesuai keinginan kenceng juga suaranya nah gitu ya guys ini dibuka ini ini belakang dibuka usahakan unduk ditekan tutup ini tutup kemudian tembakkan kok enggak meredak kurang berarti atau gas nya habis ini kita coba lagi kalau dua kali kurang kenceng bisa tiga kali empat kali lima kali cari yang paling kenceng tapi yang pasti nekennya singkat singkat gini wah gasnya habis guys gak mau meledak wah udah habis betul betul ya gitulah case kira-kira ya kalau yang gak jelas nanti bisa komen lagi pokoknya gitu usahakan singkat jangan lama gitu gak boleh ya usahakan singkat aja nah gitu kayak gini habis habis betul ini guys habis ini guys belum sempat ngis di nd 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 o nd kalau gasnya habis ini biasanya nekannya minta banyak guys kalau gasnya ini separuh gitu cukup ditekan 2 kali 3 kali udah bagus ingat kalau susah meledak tuh biasanya nekannya terlalu lama gitu bisa kebanyakan gas jadi di dalam kurang oksigen jadi usahakan singkat aja contohnya kayak tadi nah ini lemah suaranya guys kalau gasnya ini cukup suaranya ini karena gasnya habis jadi nekannya banyak biasanya 2 kali aja udah peka singkat atau bisa dicoba nekannya gini guys nah tahan sebentar kemudian 2 kali kita coba mau meledak ke bandak ini karena gasnya habis nah gitu kan lebih kencang suaranya guys yang sekali ada jeda ada jarak jadi sekali diamkan kemudian 2 kali kemudian tutup tembakkan nah kan suaranya lebih kencang guys gitu ya sekali kemudian ada jarak diamkan dulu pasang lagi gitulah pokoknya gitu aja dicoba nanti dari yang paling pas gimana oke sekian dulu guys kalau yang gak jelas bisa komen ya terima kasih atas perhatian channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih